Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Amma ba'adhu Sahabat keluarga muslim Kembali lagi bersama saya Rujar di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Apa kabarnya hari ini sahabat keluarga muslim Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya Apalagi ini menjelang-menjelang kita menyambut bulan suci Ramadan ya Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan Agar kita bisa meningkatkan amalan ibadah kita tentunya Ya sahabat keluarga muslim Saat ini kita sudah berada di episode 29 Seperti biasa sudah ada 3 pertanyaan yang kami siapkan Yang nantinya insyaallah akan dijawab oleh para Ustadz kita Yang sudah sangat pakih keilmuannya ya Insyaallah Namun sebelum saya bacakan pertanyaan yang pertama Ada baiknya saya mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus perdonasi kesalahan TV Fuduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga Agar sahabat keluarga muslim bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Untuk pertanyaan yang pertama Kita akan bacakan dengan Menghubungi Ustadz Zulham terlebih dahulu ya Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustadz Apakah dosa istri itu Ditanggung oleh suami Tafadul Ustadz Kau muslimin dalam simat Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Konsep Melahirkan atau mewarisi dosa dalam agama kita itu tidak ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan Wala taziru waziratu waziru ukhurah Pelaku dosa itu tidak akan menanggung Dosa dari pelaku dosa yang lainnya Artinya kalau saya yang berdosa Hanya untuk saya dosanya Tidak mungkin akan kembali kepada Orang lain Ataupun terbagi kepada orang lain Kecuali Sebagaimana Sabda Nabi SAW Kalau kita mengajak Keperbuatan buruk tersebut Kita umpamanya Atau ada si'ah Dia mabuk Kemudian diajaknya orang lain Ayo kita mabuk Sama begitu Maka dia dapat dosa mabuk Ditambah dosa orang yang mabuk tersebut Karena ajakan dia Ini bahaya Kalau kita mengajak kepada keburukan Mengajak kepada Umpamanya beribadah Yang gak pernah Nabi SAW Ajarkan juga Maka dia akan mendapatkan dosa terus Dari orang yang mengikuti Pendapat dia Ataupun mengikuti Ya dengan sengaja tentunya Ajakan dia kepada Perbuatan dosa tersebut Ada pun kalau tidak seperti itu Kondisinya Maka kita tidak memiliki dosa Kalau seandainya tetangga kita itu minum-minuman keras Maka kita tidak memiliki dosa Dia yang berdosa Kalau ada umpamanya Ya keluarga Ataupun tetangga kita yang berzina Dia yang berdosa Kita gak memiliki dosa Nah termasuk juga Kalau seandainya istri yang berdosa Ya maka Dia yang berdosa Ada pun suami Tidak berdosa Nah ada pun istilah orang Suami bisa berdosa Gara-gara istrinya Itu karena disebabkan Suami tidak mengingkari Kemungkaran yang ada di rumahnya Ini dosanya Bukan karena dosanya Istrinya itu gak berjilbab Tidak Dosa dia ialah Dia tidak menasehati istrinya Untuk menutup auratnya Untuk menggunakan jilbab Disini yang harus dipahami Sebenarnya bukan hanya istri saja Ya Orang tua Ayah ataupun mamak pun Ketika melihat Anaknya bermaksa Tidak sholat Kemudian dia diam Tidak memberi nasihat Maka disinilah dosanya Dosa mendiamkannya Ya Dosa tidak menasehati Tidak mendakwainya Jadi ini yang harus kita Ya cermati Bahwa Yang dosa Dikatan suami berdosa Karena Allah Seandainya istrinya itu Berbuat dosa Kalau seandainya Si suami tidak menasehati Dan tidak mencegah Dia lihat Ya istrinya itu Umpamanya Menggunakan pakaian seksi Keluar rumah Diam saja Dia santai Nah disinilah dosanya Istrinya berdosa Karena menggunakan pakaian seksi Dan dia berdosa Karena tidak melarang Istrinya Untuk tidak menggunakan Pakaian seksi Ayah juga berdosa Ketika Umpamanya Anak perempuannya pacaran Anaknya pacaran Tapi gak pernah Dia nasihati Gak pernah dia cegah Maka disinilah dosanya Ketika tidak mencegah Kemungkaran Karena Nabi Sallallahu alaihi wasa Memerintahan kepada kita Untuk ya Mengingkari Kemungkaran Siapa yang melihat Ada kemungkaran Maka Dia Ingkari Dia cegah dengan Tangannya Tak mampu Maka dengan Tak mampu Maka dengan Hatinya Intinya Yang namanya Perbuatan Maksiat Baik itu Di rumah kita Ataupun Di masyarakat kita Ataupun Di negara kita Harus ada Pengingkaran Dari dalam diri kita Meskipun Sekedar Dengan mengingkar Dalam hati kita Wallahu ta'ala Terima kasih Buka aura Di depan umum Suaminya Tidak ada Menasehati Istrinya Pamer-pamer Harta mungkin Ada emas Yang gini-gini Di sosial media Intinya Perbuatan-perbuatan Yang Dalam agama kita Itu Tercelah Ataupun Katakanlah Cukup Tercelah Ya Namun Suaminya itu Tidak menasehati Atau tidak pernah Memberitahu Kalau itu Tidak boleh Nah ini Nah kita kan Sebagai laki-laki Sebagai imam rumah tangga Itu Membimbing Membimbing Atau Mengemudikan Rumah tangga kita Gitu ya Jadi kalau Seandainya kita Tidak mengingatkan Tidak menasehati Tidak memberitahu Atau sendiri kita yang gak tau Nah ini yang lebih bahaya Teman-teman Nah sebagai soal-soal Kita tuh harus tau Yang dasar-dasarnya itu Seperti apa Ya mudah-mudahan Menjawab ya Buat yang bertanya Sahabat kurga muslim Nanti akan kita lanjutkan Di pertanyaan yang berikutnya Dengan ustad muslim Insyaallah Namun setelah jeda berikut ini Tetap dihala ustad Boleh gak Memukul orang yang berhutang Karena dia lebih galak Daripada kita Yang dihutangin Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo ustad Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya ya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari ustad Zulham yang Masyaallah terkait dosa Dosa istri Ya Ya tentu suami juga Punya dosa Namun pertanyaan disini Dosa istri Apakah ditanggung suami Atau tidak ya Tadi kita sudah Kita jawab Kemudian ini Di pertanyaan yang kedua Nah ini terkait Hutang nih teman-teman Namun sebelum Saya bacakan Pertanyaan selengkapnya Ada baiknya Saya mengingatkan dulu nih Untuk terus berdonasi ya Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Kita akan hubungi Ustadz Muslim Ya Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustadz Boleh gak Memukul orang Yang berhutang Karena dia Lebih galak Daripada kita Yang Dihutangin gitu Jadi karena ditagih hutangnya ini Dia ceritanya Ustadz Lebih galak lah gitu Ustadz Nah ini gimana Ustadz Masya Allah Ini memang Sekarang sering kita dapatkan Ketika kita menagih hutang Yang ditagih itu lebih Emosional ketimbang yang menagih Nah Perkara ini Dikatakan kita tidak boleh Baik yang menagih Ataupun yang ditagih Yang kemudian memukul Yang menagih juga Boleh gak Dengan paksa Maka dikatakan tidak boleh Maka kata Rasulullah Maka mintalah hak kita Dengan bil ma'ruh Baik yang menagih Atau yang ditagih Maka kata Rasulullah Hendaklah Meminta hak Dengan cara yang ma'ruh Dengan cara yang baik Peran terjadi Datang seseorang Kepada Rasulullah S.A.W. Dan Rasulullah Memiliki hutang Kemudian dia mengatakan Ya Rasulullah Mana hutangmu Sehingga kemudian Para sahabat Ada orang yang menagih Hutang kepada Rasulullah Sehingga kemudian marah Kemudian para sahabat Mengatakan Ya Rasulullah Biar kami untuk Memukul dianya Karena dengan Lantangnya Dia meminta Kepada Rasulullah Maka kata Rasulullah Maka kata Rasulullah Biarkanlah Karena dia memenuhi Dari haknya Dia menjalankan Apa yang Sebatas hak Dia meminta Maka kemudian Rasulullah Melarang Para sahabat Yang ingin Membela Rasulullah Dan ingin memukul Orang yang meminta Hutang Maka kata Rasulullah Janganlah Akan tetapi Berikanlah Anak Unta Yang sebagai hutang Rasulullah Untuk diberikan Kepada Maka disini Digaris Bawahib Kata para ulama Hendaklah Bagi yang menagih Atau bagi yang ditagih Hendaklah melakukan Sesuatu hal yang ma'ruf Yang baik Allah ta'ala Iya Syakurun Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasannya Masya Allah ya Memang dari penjelasan Ustaz Muslim tadi Cukup jelas ya Namun sepertinya Sangat sulit Kita Apa ya Kita terapkan Dalam kehidupan kita Karena Biasanya Kalau udah Yang kita tagih nih Lebih galak Kita menjadi kepancing Emongsi kita Sementara Kalau dari penjelasan Ustaz Muslim tadi Kalau kita bisa menahan Amarah Ya itu lebih baik Dan kalau bisa Kita meringankan Beban hutangnya Misalnya kita kasih Tengkar waktu Ya itu lebih Bagus gitu kan Karena kita Mungkin Tapi ya Namanya juga Kalau kita nagih itu Pasti Kita lagi perlu ya Tapi yang dihutangin Ini kadang Yang Yang apa nih Yang berhutang ini Kadang ya gitu lah ya Ya kita sama-sama tahu Sepertinya umum sekali Hal-hal demikian ya Nah Sebisa mungkin Jangan sampai lah Ada adegan Atau ada Peristiwa Pukul-pukulan Ya Lebih baik Diselesaikan secara Kekeluargaan lah ya Mudah-mudahan lah Bisa menemukan jalan keluar ya Buat Sahabat yang bertanya Ya semoga Tercerahkan ya Dan tahan emosi Mudah-mudahan Ya sahabat kurang muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Insyaallah Namun setelah jeda Berikut ini Tetap di program Halo Ustaz Kapan sebaiknya Mengganti puasa Ramadan Yang telah ditinggalkan Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Zulham Ya Terkait dosa istri itu Tanggung atau suami itu Tidak Kemudian yang pertanyaan kedua Tadi kita sudah Hubungi Ustaz Muslim ya Terkait orang yang berhutang Nah ini memang Luar biasa nih Orang-orang yang berhutang Kadang memang lebih galak Daripada kita yang Dihutangin Nah ini itu pertanyaan ketiga Nah Pertanyaannya menarik nih Namun sebelum saya bacakan Kita Ingin mengingatkan terlebih dahulu nih Untuk berdonasi Tentu saja ya Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Nomor WhatsApp 0822 670 064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Ya kita akan hubungi Ustadz Roshid ya Ya halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustadz Kapan sebaiknya mengganti Puasa Ramadan Yang telah ditinggalkan Tepat tuh Ustadz Taib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wa barakatuh Nabi Muhammadin Wa ala alihi Wa sahabihi Hajim Mengganti puasa Ramadan Baik laki-laki maupun perempuan Apakah itu karena Contoh ya Kalau bagi laki-laki Mungkin waktu itu sakit ya Atau waktu itu sapar dia Umpamanya gitu kan Ini tentu Enggak bisa melakukan puasa Ramadan Maka kewajibannya adalah Menggantinya di luar Ramadan Atau wanita yang waktu itu haid Ataupun nipas Ataupun sakit Dan sebagainya Maka kewajiban mereka ini Semuanya adalah Mengganti puasa Ramadan Sebelum Ramadan berikutnya datang Nah saat ini kita Ini sudah mulai Mendekati Ramadan Kita tahu ini Jumat al-akhir Jumat al-akhir Kemudian ada rajab Dan ada syaban Ini sudah bulan-bulan Pengganti sesungguhnya Jadi syuhur badal Ini bulan-bulan Untuk mengganti Ibadah puasa Ramadan Kenapa? Karena Ramadan ini Semakin dekat Maka Intinya pada kekatnya Kewajiban mengganti itu Kewajiban yang luas gitu Kewajiban yang panjang Dimulai dari syawal kemarin Syawal Ini sampai nanti Ada syawal Kemudian ada Dulkadah Ada Dulkijjah Ada Muharram Ada Sopar Ada Rabu al-awal Ada Rabu al-akhir Ada Jumat al-ulah Ada Jumat al-akhir Ada rajab Ada syaban Jadi ada sekitar Sebelas bulan Untuk kita Melakukan Penggantian ibadah Puasa Ramadan itu sendiri Tapi ingat Ingat ya Bahwa Mengganti puasa Ramadan itu Bagi mereka Mereka yang memang Mampu untuk Menggantinya Ketika seorang itu Memangnya sakit Dan disebut oleh Para ulama Layur jabur uhu Yang gak diharapkan Kesembuhannya Maka tentu Bagi mereka ini Yang gak diharapkan Kesembuhannya Tentu gak ada kewajiban Mengganti bagi mereka Yang ada bagi mereka Karena memperpidia Memberi makan Setiap hari Kepada seorang miskin Itu aja Jadi tidak ada Kewajiban mereka Untuk mengganti Kenapa? Karena yang pada asalnya Mereka ini gak sanggup Untuk menggantinya Bagaimana mereka bisa Mengganti orang mereka juga Sakit yang Layur jabur uhu Yang tidak dianggap Atau diharapkan Kesembuhannya Maka bagi mereka Hanya cukup memberikan Pidia Pidia itu memberikan makan Kepada seorang Miskin dari setiap hari Yang ditinggalkannya Jadi oleh karena itu Kalau disana Ditanya kan Mengenai waktu Waktunya panjang Tapi sekarang ini Kita sudah mulai sempit Karena kita sudah Jumat dan akhir Ada Rojab Ada Syabat Ada sekitar 2 atau 3 bulan lagi Bahkan Sekiranya Tidak panjang lagi ya Untuk kita bisa bertemu Dengan bulan Ramadan Perkirakan barangkali April ya 2 atau 3 April Kita sudah Ramadan Untuk 1443 hijri Maka waktunya Dari sekarang bisa Apalagi waktunya Sudah semakin sempit Sudah semakin dekat Maka kita Harus bersegera Harus bersegera Untuk mengganti Puasa Ramadan tersebut Karena memang Kewajiban ini Adalah sebuah kewajiban Yang gak bisa Ditawar-tawar lagi Bagi setiap Muslim dan muslimah Yang memang Meninggalkan puasa itu Karena ada udur Waktu itu Ada udur Ada halangan Yang bisa diterima Di dalam syarih Karena Allah Mengatakan Apa namanya ini Barang siapa yang Sakit ya Pamangkana maridon Atau berada Dalam keadaan Safar dia Maka menggantinya Di hari Yang lain Sebagai ganti Daripada Bulan Ramadan Atau hari Ramadan Yang ditinggalkannya Wallahu ta'ala Iya Syukuran Jazakallah khairan Saat Roshid Atas penjelasannya Masya Allah sekali ya Jadi teman-teman Buat yang Puasanya ditinggalkan Ya ini memang Wajib mengganti Teman-teman ya Selagi memang Masih mampu Gak sakit ya Maksudnya sakitnya Berkepanjangan Gak bisa sembuh gitu ya Nah itu lain lagi Pembahasannya Namun kalau memang Ada Puasa Ramadan Yang kita tinggalkan Kita wajib mengganti Kapannya itu ya Tadi sudah dijelaskan Ustaz Roshid ya Namun Ya Lebih cepat Lebih baik Misalkan ada Syawal Waktu kita untuk Mengganti Kita ganti Di bulan Syawal Setelah Ramadan Syawal Langsung ganti Langsung ikut Puasa Syawal Kan Masya Allah Kalau Ya secepatnya lah Kalau bisa Sebelum Ramadan berikutnya Nah Seperti itu Teman-teman Jadi Lebih cepat Lebih baik Karena ya Namanya ibadah itu Memang harus kita dahulukan Sifatnya apalagi Ini mengganti ya Ya semoga menjawab ya Buat yang bertanya Nah sahabat keluarga muslim Tidak terasa kita sudah Di penghujung episode 29 Namun Jangan Khawatir ya Karena insya Allah Kita masih ada episode-episode berikutnya Ya insya Allah Nah sebelum Saya akhiri Saya ingin mengingatkan kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli ya Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Ke program Halo Ustad Dengan cara chat Telepon Atau kirim video Whatsapp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustad Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Kita tutup dengan doa Kapal Kepala Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atuhwalaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh % Alcohol Anla 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 Art Anla Terima kasih telah menonton!